Intro Sabtu malam 11 Juni 2022 Bupati Bungo Haji Mansyuri Didampingi Wakil Bupati Bungo Haji Safrudin Duyabrianto Hadiri pembukaan Musabakot Dilawatir Quran ke-7 tingkat kecamatan Bungudani Pembukaan MTK ini berjalan dengan lancar Diguti oleh 3 dusun dan 2 kelurahan sekecamatan Bungudani Para kafila terlihat antusias mengikuti rangkaian pembukaan Begitupun dengan masyarakat yang terlihat antusias memadati lokasi acara Bupati Bungo Haji Mansyuri dalam sambutannya Mengucapkan selamat atas tersenenggaranya MTK ke-7 kecamatan Bungudani Dalam sambutannya Bupati juga menyinggung soal peringkat kebobatan Bungo Pada setiap ajang MTK tingkat Provinsi Jambi Yang menurutnya belum menunjukkan hasil yang membuaskan Bupati mengatakan kehadiran pondok pesantren Juga memberikan pengaruh besar terhadap MTK Untuk itu pemerintah daerah juga meminta pondok pesantren Ikut berpartisipasi dan memperhatikan MTK Dengan mengajarkan mata lomba yang diperlombakan setiap ajang MTK Nah ke depan memang kita berharap Secara berjenjang memang bisa kita bina para kapilah-kapilah kita ini Mulai dari sedini mungkin Dan mudah-mudahan ini bisa mewakili Kabupaten Bungo Di tingkat-tingkat selanjutnya Kita memiliki pengalaman bahwa Kabupaten Bungo Dalam penyelenggaran Musabako Tilewati Al-Quran Di tingkat Provinsi Jambi Kita sampai hari ini bisa hanya di posisi 5 dan posisi 6 Nah begitu tiap tahun penyelenggaran Musabako Mudah-mudahan semakin banyak pondok-pondok pesantren Dan pondok pesantren juga memperhatikan Musabako ini Dan diajarkan lomba-lomba, mata-mata lomba yang ada di MTK ini Bupati Bungo Haji Masyuri berharap MTK ini melahirkan kafilah terbaik Dan nantinya bisa dikesertakan pada MTK tingkat Kabupaten Warabungo, Tim Redaksi Bungo TV